Intro Seorang wanita asal Malaysia berinisial TYQ tertangkap basah menyelundupkan ketamin seberat 994 gram di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penumpang maskapai penerbangan Air Asia AK-338 ini menyelundupkan ketamin di dalam kemasan 24 kopi saset. Pelaku ditangkap setibanya di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Pada petugas, pelaku mengaku hanya sebagai seorang kurir yang diupah sejumlah uang oleh seorang bandar besar untuk membawa ketamin tersebut ke dalam Indonesia. Dan dalam perjalanannya ke Indonesia, TYQ diawasi oleh CCL, seorang pria berkeluarga negaraan Cina. Dari informasi tersebut, petugas biaya cukai langsung melakukan pengejaran terhadap tersangka CLL dan berhasil menangkapnya saat akan terbang di dalam pesawat. Selain TYQ, wanita lain yang dijadikan kurir narkotika adalah MN. MN yang berprofesi sebagai tenaga kerja wanita menumpang pesawat KLM Royal Dutch KL809 dengan rute Kuala Lumpur, Jakarta dengan membawa sabu seberat 511 gram yang disembunyikan di dalam pembalut wanita yang dikenakannya. Polisian, biaya cukai sama AFSEC itu bisa langsung kita tegas supaya dia sebelum naik ke pesawat. Itu yang pertama, kasus pertama. Kasus kedua, kita lakukan penegahan terhadap satu orang warga negara Indonesia, yaitu 511 ya. Yang tadi 900 gram-an, ini 511 gram sabu yang disembunyikan di dalam pembalut wanita. Memang ini kesinggapan rekan-rekan juga yang di lapangan yang melaksanakan itu. Yang satu lagi, yang agak baru ini pada umumnya yang umumnya mereka melaksanakan penyelurupan itu dari Malaysia, Cina. Tapi kali ini dia berasal dari Thailand. Jadi yang tadinya Thailand itu gak begitu resiko sekarang udah mulai kita naikkan statusnya jadi resiko karena memang ternyata ada dua orang warga Thailand dan satu lagi mereka mengelabungin kita dengan bawa anak cip. Dua hari kemudian, petugas kembali menangkap dua orang wanita asal Thailand inisial BB dan BS. Kedua penumpang pesawat Thai Lion Air SL-188 rute Bangkok-Jakarta tersebut tertangkap saat melewati X-ray karena kedapatan membawa empat paket sabu seberat 2.402 gram di dalam tas ransel yang dibawanya. Dengan tertangkapnya BB dan BS, kini menambah daftar wanita yang dijadikan kurir narkoba di awal tahun 2018. Juga memasukkan negara Thailand ke dalam daftar hitam negara penyelundup narkoba ke Indonesia. Kepada petugas, keduanya mengaku hanya diminta mengantar sabu tersebut ke Indonesia dan memberikannya kepada dua orang berinisial MJ dan HT yang sebelumnya sudah terlebih dahulu tertangkap di wilayah Jakarta Barat. Para pelaku kini dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Junto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara somur hidup dan pidana penjara maksimal 20 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Terima kasih. disseminasinin